Terjebak dalam simbol dan aturan menuju kepadanya. Tapi sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi. Salam Corona, Kopi Jeng Rokona. Terjebak dalam aturan dan simbol. Menuju kepada Tuhan, mungkin kita membutuhkan rule atau aturan-aturan. Atau membutuhkan simbol sebagai petunjuk arah. Tapi itu hanya sebuah petunjuk. Ibaratnya Google Map. Nah, kalau kita menuju sesuatu kan, kita tanya Google Map. Misalnya share log. Ya, orang yang mau dituju misalnya meng-share lokasi. Terus kita mengikuti arahan Google Map. Nah, begitu pun dengan ketuhanan. Ya, jadi dalam berketuhanan, Tuhan mengirim utusannya. Mengirim nabi-nabi. Mengirim rasul-rasul. Ya, tujuannya adalah untuk share log. Untuk nge-share lokasi. Nah, manusia mengikuti arahnya. Mengikuti petunjuknya. Tapi ketika mengikuti petunjuknya, ada pula yang terjebak oleh petunjuk tersebut. Ada kalanya kan kalau kita mengikuti Google Map, nyasar juga. Tidak terlalu akurat Google Map-nya. Oh, ini petunjuk akurat. Diikutin. Nah, permasalahannya, banyak orang yang malah terjebak dengan simbolnya. Terjebak dengan aturannya. Merasa ketika dia sudah memiliki simbol tersebut, dia sudah bertuhan. Padahal itu simbol menuju Tuhan. Belum bertuhan. Simbol menuju Tuhan. Itu kan baru perjalanan. Petunjuk menuju Tuhan. Itu kan baru petunjuk. Seperti misalnya, 200 km menuju Jakarta. Itu kan baru petunjuk. Sudahkah kita menjalankinya? Karena jika sudah bertuhan, maka simbol dan aturan-aturan itu sudah tidak lagi dibutuhkan. bahkan tidak perlu. Jadi, memang itu hanya petunjuk. Itu hanya suatu arahan dan aturan agar tertib dalam kemanusiaan. bukan lantas aturan itu dianggap Tuhan. Ini yang menyebabkan Pir'aun dikatakan mengaku Tuhan. Sebetulnya Pir'aun itu tidak mengaku dirinya Tuhan. Dia itu hanya mengatakan Anak Rob'aku Mula'akla bukan berarti Aku Tuhan. Pengertian Rob' bukanlah Tuhan. Rob' di situ artinya Rubu Biah. Rab' itu artinya aturan. Anak Rob'aku Mula'akla itu artinya aturanku itu paling benar. Nah, kalau seandainya diaplikasikan ke dalam apa yang dipahami oleh masyarakat di zaman ini, pemahaman tentang Rob' itu adalah agama atau istilahnya organisasi. Jadi, ketika Anda meyakini bahwa anak Rob'aku Mula'akla organisasiku atau agamaku paling benar dalam berketuhanan, maka tanpa sadar orang tersebut bukan lagi menyembah Tuhan tapi dia menyembah aturannya, menyembah agamanya, menyembah organisasinya. padahal organisasi hanyalah kendaraan menuju Tuhan bukan Tuhan itu sendiri. Bahkan ketika kita sudah sampai kepada tujuannya, kendaraan itu tidak lagi dipakai. Misalnya, Anda menuju ke rumah saya otomatis menggunakan kendaraan. Tapi ketika sampai di rumah saya, maka kendaraan itu akan ditinggalkan di depan halaman rumah atau di garasi. Dan ketika Anda masuk rumah, sudah tidak lagi menggunakan kendaraan yang Anda pakai menuju ke rumah saya. Nah, begitulah analogika ketika Anda bertuhan, pasti butuh kendaraan. nah, maka Tuhan itu mengutus utusan-utusannya untuk memberi petunjuk. Yaitu dengan kitab, dengan agama, dengan organisasi, dengan aturan-aturan yang ada dalam organisasi tersebut. Sebagai simbol, simbol itu kan petunjuk, untuk menuju Tuhan. tapi kalau kita sudah bertuhan, dan Tuhan sudah meliputi di dalam rasa diri kita, maka aturan itu sudah tidak dibutuhkan. Bahkan kita tidak perlu. Karena kalau kita berserah diri, dan Tuhan meliputi diri, Tuhan yang akan memberi aturan kepada setiap dirinya masing-masing. Aturan untuk cabai tidak bisa dipaksa untuk tumbuh seperti mentimun. Aturan untuk tomat tidak bisa dipaksa untuk tumbuh seperti durian. Masing-masing aturannya itu tidak bisa diseragamkan menurut aturan baku yang telah dibuat oleh para nabi atau utusannya. Tapi aturan itu kalau sudah bertuhan, itu adalah aturan menurut pribadinya yang disesuaikan yang disesuaikan oleh kelakuan pribadi dan karakter. Jadi Tuhan maha tahu untuk aturan diri seseorang. Nah itu aturan-aturan yang dibuat sebagai petunjuk atau simbol atau aturan itu adalah suatu arah pelang 250 km menuju Jakarta. Kita menggunakan organisasi menuju kepadanya. Organisasi itu anggaplah seperti motor atau mobil. Tapi ketika sudah sampai dalam berketuhanan, sudah bertemu dengan senyatanya Tuhan yang sesungguhnya yang meliputi diri, apa kita masih menggunakan kendaraan itu? Sudah tidak perlu menggunakan kendaraan itu. bahkan tidak dibutuhkan lagi simbol dan aturan-aturan itu. Karena dia sudah bertemu dengan yang dituju. Tujuannya dibuat organisasi dan aturan dibuatnya agama atau road rebubiah itu sebetulnya untuk menunjuk Tuhan. Tapi kalau sudah sampai sudah bertemu Tuhan maka tidak perlu kita membanggakan bahwa agamaku paling benar bahwa organisasi paling benar bahwa aturan dalam organisasi paling benar sehingga menganggap orang lain yang di luar golongannya tidak bertuhan justru orang sudah tidak lagi menggunakan simbol sudah tidak lagi menggunakan organisasi sudah tidak lagi menggunakan aturan-aturan baku yang dibuat meskipun itu dibuat oleh utusannya karena dia sudah memiliki aturan untuk dirinya sendiri break the rule then you will know the rule of yourself hancurkan aturan maka kamu akan tahu aturan untuk dirimu sendiri nah pengalaman saya 25 tahun yang lalu pernah namanya pernah viral sih diculik upo sebetulnya bukan tentang diculik upo tapi tentang cahaya yang masuk ke dalam diri jatuh tapi saya kan kalau diceritakan dalam bentuk senyatanya orang banyak yang gak percaya bahkan mungkin saya ceritakan ini anggap sajalah dongeng karena kan mungkin banyak orang yang gak percaya 25 tahun lalu itu sebelum saya mengenal organisasi bahkan sebelum mengenal organisasi Islam sebelum mengenal organisasi kejiwaan dan lain sebagainya saya sudah mengalami itu tapi diceritakan dalam format diculik alien padahal sebetulnya bukan saya merasakan bagaimana kontak dengan Tuhan ketika malam hari yang 12 ternyata yang disebut ma'arij itu bukan keluar bukan ke langit bukan keluar bukan naik yang namanya mirah itu adalah ke dalam semakin ke dalam maka semakin keluar karena apapun yang ada di luar diri kita hanyalah miniatur sedangkan di dalam diri kita itu yang besarnya jadi yang di luar diri itu adalah alam syogir alam kecil sedangkan yang besar dan yang luas itu adanya di dalam diri ini alam yang akbar yang besar akbar itu dari kata kabir kabir itu besar kaburo mahabesar akbar menggunakan alih artinya besar kebesaran Allah yang menjelma di dalam ciptaannya di dalam manusia itulah akbar semakin kamu ke dalam maka semakin keluar yaitu istilahnya tidak bisa digambarkan dan dianalogikakan dengan kata-kata jadi semakin kamu ke dalam ternyata alam yang ada di semesta ini semuanya ada di dalam diri kita tapi kalau dicerna dengan akal itu tidak bisa dimengerti dan dipahami hanya bisa dirasakan ternyata apa yang ada di dalam tubuh kita itu adalah miniatur alam semesta jadi ketika masuk ke ruang dalam diri maka kita akan merasakan semua apa yang ada di alam semesta bahkan ketika bertemu dengan yang namanya kekasih-kekasihnya itu ternyata memiliki satu wajah yang sama dengan istilahnya yang sekarang yang terbarukan dengan Imam Mahdi tapi banyak orang menyebutnya Bapak lah saya mendekat lihat Sulaiman oh kok sama ya wajahnya sama Bapak saya dekatin oh ternyata beda melihat Daud atau David kok wajahnya wajah Imam Mahdi iya wajah Bapak tapi saya dekatin oh ternyata bukan terus sampai ke Rabbani atau alam ketujuh tetap semuanya dengan wajah Bapak bahkan ketika melewati itu ya saya bertanya kenapa mereka mirip dengan Bapak kenapa mereka mirip dengan Imam Mahdi ya Bapak bilang ya karena Bapak meliputi semuanya benda tumbuhan hewan jasmani bahkan nak pun kalau memang bertuhan yang mirip dengan Bapak akan dimiripkan tanpa sadar bukan karena keinginan tiba-tiba misalnya ada wajah saya dari sisi angel tertentu dari sisi angle tertentu agak mirip dengan Bapak lah bukan berarti saya ingin mirip enggak atau dimirip-miripkan enggak satu syaratnya saya gak pernah meniru Bapak saya gak pernah membaca-baca ayat-ayat yang pernah dibacakan Bapak karena saya bukan peniru meniru itu keliru lagi pula misalnya tiba-tiba itu pun saya yang saya alami itu sebelum saya mengenal organisasi sebelum saya mengenal simbol-simbol itu ketikapun saya mengenal saya sudah tahu suatu saat saya akan dikeluarkan dari organisasi itu suatu saat saya akan dikeluarkan dari simbol itu dan saya tidak akan pernah lagi menggunakan simbolnya dan nama organisasinya karena itu hanya kendaraan saya tidak perlu memakainya ketika saya sudah tiba dengan Tuhan rumah ketika saya sudah berjumpa dengan Tuhan rumah untuk apa kendaraan itu digunakan kendaraan kan digunakan hanya ketika kita membutuhkan apa kendaraan menuju tujuan simbol dan aturan hanya digunakan sebagai kendaraan menuju tujuan nah kalau sudah sampai untuk apa kita menggunakan lagi simbol menggunakan lagi aturan karena kita sudah memiliki aturan untuk diri sendiri ya dulu Bapak itu mungkin tugasnya untuk membuka jalan baru sebagai petugas sekolah yang menjaga sekolah merawat sekolah menyediakan bor menyediakan papan tulis menyediakan bangku agar agar murid-murid yang ingin belajar bisa belajar langsung kepada Tuhan Bapak hanya petugas sekolah nah saya punya tugas sendiri dimana tugas saya cleaning service di sekolah tersebut ya mungkin terlihat enak saya cleaning service petugas kebersihan saya cuma cleaning service ya kalau dalam bahasa Islam bahasa Islam disebutnya ruhul kudus ya cuma membersihan aja maka saya pun tidak lagi menggunakan simbol yang dipakai Bapak atau organisasi tersebut saya menggunakan simbol sendiri simbol holy spirit simbol ruhul kudus ini simbol cleaning service ini simbol cuman pembersih cuman pengabdi cuman abdi apa yang bisa saya banggakan ini yang circle bagian luar ini simbol holy spirit simbol ruhul kudus yang empat ini adalah empat elemen nafsu benda tumbuhan hewan dan jasmani yang sujud kepada ruh ilofi ruh kesembilan dan dinaungi oleh ruh bagian luar yang melindungi empat unsur elemen itu disebutlah ruhul kudus ruhul kudus itu kan artinya jiwa yang suci orang yang ingin mencucikan dirinya belum tentu disucikan oleh Tuhan karena justru yang berhak mensucikan orang itu Tuhan dengan satu syarat jangan bergunjing jangan merasa paling hebat dalam spiritual ataupun sosial jangan takut saya tidak takut bahkan saya pernah kena ancaman dibunuh ancaman ini saya tidak takut karena memang tugas saya cuma cleaning service kalaupun ada kemiripan ya bukan karena kendak saya kalaupun saya menyampaikan sesuatu yang berbeda ya memang tugasnya berbeda saya tidak perlu meniru pendahulu saya dulu saya pernah Islam saya tidak perlu meniru Nabi Muhammad Nabi Muhammad kan hanya memberikan peta memberikan petunjuk tapi kan setiap diri memiliki petunjuk atas dirinya dia membuat aturan beliau membuat aturan tapi kan setiap diri memiliki aturan nah kalau kita merasa aturan itu paling benar kita terjebak oleh aturan itu aturan itu adalah jalan menuju Tuhan tadinya dengan aturan itu semoga manusia sampai kepada Tuhan tapi malah manusia menyembah aturannya aturan itu ibaratnya jembatan menuju Tuhan tapi kok malah pada nyembah jembatannya aturan itu ibaratnya pelang reklama menuju Tuhan tapi kok orang malah sekarang menyembah reklamanya sehingga ketika saya tidak melakukan aturan-aturan yang diterapkan dalam sebuah agama atau organisasi saya dianggap murtad dianggap bahkan dikeluarkan dari Islam saya dikeluarkan dari organisasi kejuangan juga saya dikeluarkan ketika saya dikeluarkan disitulah saya mengerti tugas saya karena tugas saya bukan bertuhan kepada aturan bukan bertuhan kepada organisasi tapi tidak sedikit orang terjebak dulu saya pernah diskusi dengan salah satu anggota kejiwaan ya sahabat saya lah member waktu saya masih dalam satu organisasi yang sama dia bilang wah ini sekarang udah hamburado katanya udah banyak orang yang mixing kejiwaan dengan serea ya kan harusnya dulu itu kan yang mulia bapak itu istilahnya pendirinya atau istilah saya menyebutnya imam mahdi itu kan dari jiwa karena kontak dengan Tuhan jiwanya maka dari jiwanya itu melahirkan aturan yang seharusnya jiwa yang yang mengatur organisasi karena organisasi itu pikiran tapi sekarang malah justru organisasi mengatur kejiwaan harusnya kejiwaan mengatur organisasi tapi sekarang kebalik malah organisasi atau pikiran mengatur kejiwaan harusnya duniawi itu diatur oleh jiwa dari jiwa dulu lahirlah organisasi dari jiwa dulu lahirlah aturan dari jiwa dulu lahirlah simbol eh sekarang orang malah menyembah simbolnya eh malah sekarang orang menyembah organisasinya eh malah seorang sekarang orang malah mengkultuskan pendirinya padahal ya Bapak juga gak seneng dikultuskan gak suka juga dianggap Tuhan ya Tuhan tetap Tuhan ya Bapak makhluk ya sama saja dengan kalian kenapa kenapa nak jadi menyembah Bapak kan Bapak tidak menyuruh untuk menyembah diri Bapak tapi berserah dirilah kepada Tuhan lakukanlah latihan dengan menyerah senantiasa menyerah dengan sabar tawakal dan ikhlas bukan malah terjebak dengan berbagai macam aturan yang malah mempersulit orang menuju kejiwaan yang malah mempersulit orang menuju berserah diri karena terlalu banyaknya aturan tinggalkan aturan-aturan itu jika aturan itu malah menghalangi kebutuhannya untuk berserah diri kenapa jadi menyembah aturan aturan itu hanya dibuat oleh Bapak itu agar tertib menuju kejiwaan tapi kok kenapa sekarang aturan yang jadi mempersulit orang menuju kejiwaan dulu Bapak itu dari kejiwaan membuat aturan bukan malah aturan yang mempersulit kejiwaan malah dengan aturan jadi banyak orang masih berantem banyak orang masih cekcok tidak akur karena apa karena terjebak oleh simbol dan aturan padahal simbol dan aturan itu kendaraan menuju Tuhan kok kenapa aturan dan simbolnya itu dipertuhan padahal Bapak itu datang untuk membawa sesuatu yang baru yaitu latihan kejiwaan dengan cara berserah diri kok kenapa Bapaknya yang disembah nah berserah diri saja gak perlu mempertuhan Bapak kan itu pesan-pesannya juga kenapa orang jadi terjebak dengan simbolnya kalau datang ke mokoknya sampai nangis-nangis eh drama amat nah gak perlulah lebay seperti itu nangis-nangis begitu berterima kasih itu gak perlu dengan ke makam kewujudnya Bapak ya lakukan saja latihan kejiwaan lakukan saja berserah diri gak terlalu berlebihan gak terlalu berlebihan kenapa orang jadi terjebak dengan aturan terjebak dengan organisasi terjebak dengan simbol-simbolnya kan kita disuruh untuk berserah diri saja Tuhan hanya untuk menyerah terima dan ikuti menyerah terima dan ikuti sabar tawakal dan ikhlas jangan sampai kendaraan menuju Tuhan malah dipertuhan agama hitam kata-kata dauh-dauh simbol pemahaman ilmu itu hanya kendaraan menuju Tuhan kalau sudah bertuhan semua itu tidak dibutuhkan hanya dibutuhkan menyerah saja dengan sabar tawakal dan ikhlas jangan sampai simbol dan aturan menjadi Tuhan itu hanya kendaraan menuju Tuhan tapi tidak sedikit akhirnya banyak yang terjebak oleh simbol dan aturan cobalah cobalah relax menyerah jangan cekcok beda kendaraan ngamuk tidak satu kendaraan dan dan mengusuh bahkan dengan satu kendaraan saja atau satu organisasi kok masih cekcok bagaimana disebut orang bertuhan kalau masih suka bergunjing bagaimana disebut orang bertuhan kalau masih merasa dirinya paling benar bagaimana disebut bertuhan kalau merasa paling hebat dalam sosial merasa paling hebat dalam spiritual bagaimana bisa bertuhan kalau masih takut nah ini yang jadi masalahnya takut memang dulu mungkin bapak salah dalam mengungkapkan rasa jangan takut harusnya kata-katanya lebih tepatnya harus berani karena ketika pikiran menerima kata jangan takut akhirnya nak jadi takut harusnya nak berani Indonesia Indonesia itu merdeka yang ditulis tak proklamasinya oleh Ahmad Subarjo dan diproklamirkan oleh Soekarno itu karena apa karena berani kejiwaan pun bisa sampai mendunia itu karena apa karena berani nah kalau takut bagaimana disebut bertuhan kalau masih takut sama orang mas Islam saja takut bagaimana disebut bertuhan takut kena imbasnya akhirnya di di apa saudara sendiri di aputasi di penggal bagaimana disebut bersaudara bagaimana disebut bertuhan sama orang mas saja takut dimana letak ketuhanannya jangan takut jangan berguji jangan merasa hebat dalam sosial dan jangan merasa hebat dalam kejiwaan biasa saja dan jangan berlebihan memuja bapak biasa saja gak usah memuja orang berlebihan kan tujuannya kita bertuhan bukan bertuhan ke orang tapi bertuhan ke senyata Tuhan yang meliputi rasa diri kita itu hanya simbol simbol itu hanya aturan-aturan menuju Tuhan tapi bukan Tuhan jangan sampai simbol itu dipertuhan saya tidak mau lagi menggunakan simbol-simbol itu karena itu bukan Tuhan saya saya tidak mau lagi berorganisasi karena organisasi bukan Tuhan tadinya kan dibuat organisasi supaya tertib eh malah organisasinya dipertuhan jadi ribu terus akhirnya karena anak belum sungguh-sungguh dalam menyerang kalau sudah sungguh-sungguh maka simbol aturan dalam organisasi dan organisasinya itu sendiri akan ditinggalkan itu cuma pakaian itu cuma kendaraan saja menuju tujuan kalau sudah sampai tujuan ya sudah ditinggalkan saya menuju teman saya atau saudara saya ketika sudah sampai saya menggunakan motor ketika sudah sampai di tempat tersebut ya sudah ditinggalkan motornya tidak lantar saya pakai ke ruang tamu tidak lantar saya pakai ke kamar mandi ya sudah itu cuman kendaraan saja jangan sampai janganlah sampai kendaraan dianggap Tuhan aturan dianggap Tuhan jadi kalau aturan dianggap Tuhan ya seperti piraun anak roba kumul ala aturanku yang paling benar jadi piraun itu bukan berarti menganggap dirinya Tuhan bukan dia menganggap aturannya dalam berketuhananan itu yang paling benar jadi ketika mengatakan organisasi paling benar ya sama saja dengan umat islam yang menganggap agamanya paling benar padahal din itu bukan agama tapi jiwa dinul islam artinya jiwa yang berserah diri inna dina inda lo il islam artinya sesungguhnya jiwa yang diterima kembali pada Allah adalah berserah diri jadi kalau itu dijadih format agama ya sama saja dengan organisasi agamaku paling benar organisasiku paling benar apa orang lain yang di luar organisasi itu tidak bertuhan ada mereka juga banyak di luar organisasi yang tersentuh kemurahan Tuhan dan bertuhan dan lantas nak merasa paling benar berhentilah merasa paling benar tapi benarlah dalam merasa itu itu saja yang bisa sampaikan malam ini semoga menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua terima kasih atas kesedihan yang menonton video saya jangan lupa copy ketika otak perlu inspirasi sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya sampu rasun